Hai uh 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 ini busnya aku awasin dulu ini olahraga ini halo teman-teman welcome to WJP channel lagi hari ini kita akan unboxing Blue Yeti i600 sama baterainya ada dua baterai ya kita mau lihat dalamnya seperti apa jadi ini by the way ini adalah produk ibaratnya power genset yang sistem baterai sistem baterai yang bisa supply ke rumah supply kalau jika mati lampu jadi kita akan tes kita akan unboxing ya ini kita unboxing dulu produk genset ini adalah salah satu idaman lah ibaratnya yang aku harap bisa masuk ke pasar Indonesia ternyata udah masuk ya dan kebetulan aku ada privilege nya untuk eh untuk lihat gitu ngintip seperti apa oke ini kurang jelas ya tetap dapat apa ini mungkin kabel-kabelnya kali ya masukkan dulu masih sangat baru banget semoga bisa se-plug and play yang kompetitor sebelumnya misalnya EcoFlow karena nih sistem ip600 ini sistemnya dia lebih ke staking dan modular juga ya teman-teman terus samping waduh ini kotak apa lagi kita unboxing satu-satu ya teman-teman ini ada manual ya ke belakang ini ada manual manual book ya oke oke the last one ini harus orang yang oh my god berat berat gimana nih angkatnya nih takut back pain dari samping 40 kg ini eh 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 ini adalah baterainya Sama beratnya kayak Delta Pro ini Oke ini IP600 ini inverter ya teman-teman jadi dia harus disupply dengan bateri untuk masuk sini baru bisa fungsional nih setau aku jadi aku juga sambil belajar gitu ini baterai plus baterai minus oh PV1 ada PV2 ini solar input nih bisa masuk dua ada on ini high voltage apa ini ini baru banget ya teman-teman oke kita unboxing baterainya ya ini baterainya hmm kita taruh depan sorry membelakangi oke oke kita buka yang ini ya kita baru disini unboxing ini untuk perumahan perumahan gitu sangat eh bagus sih jadi balik lagi ini juga ke masing-masing budget ya teman-teman ini ini ada L channel ya L channel aku nggak mau campur-campurin ini ini ada kabel-kabel untuk connect ke inverternya ini ini ada kotaknya lagi sampingnya ini juga oh dia ada protection case kayaknya oke nah ini adalah box baterainya kayaknya ini taruh sini kita akan testing ya teman-teman tapi ini harus jelas harus tunggu orang teknisi dari pihak Blue Yeti ini uh sama beratnya oh my god ini berapa kilo ini nggak ada roda juga ya dia ya sebentar ya sebentar ya nanti teman-teman aku minta bantuan dulu uh 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 pelan-pelan pelan-pelan ini busnya aku awasin dulu ini olahraga ini ini iya kayaknya berat-berat banget ini 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 tunggu kita rapin dulu wah ini berat banget sekarang ini lebih gede atau kecil ya atau sama nih sama gede ini B500 ini coba disini kita sini 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 ini terus ini di atasnya ini coba satu dua tiga ini benteng benteng bisa nggak oh dia cocoknya begitu dia oh yang atas B500 yang juga B500 iya iya atas inverternya ini baterainya jadi ini teman-teman ini masih ada satu lagi aku nggak unboxing ya ha jadi ini masing-masing kalau nggak salah 40 kg atau 45 kg deh jadi ini EP600 nya adalah inverternya ini adalah baterainya dia ada dua baterai jadi 9 kW oh jadi dia masuk gitu ya teman-teman kotak gitu ya ini bisa 3 staking dia bisa sampai berapa kW kalau nggak salah sampai 18 atau 64 kW saya nggak tahu ya teman-teman ini ini sih super powerhouse ya untuk yang untuk yang rumah pakai malamnya itu 20-30 kW ini bisa solusi ini ya cuman harganya masih di kisaran berapa ya nanti aku akan cantumkan di layar aja ini karena masih sangat baru di pasar Indonesia oke ini nanti aku foto apa video dia punya detail-detailnya jadi teman-teman ini adalah initial review unboxing Blue Yeti EP600 sama B500 B itu baterai ya EP itu dia punya inverter dan ini masih ada oke teman-teman terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe follow like sampai jumpa